Intro Skuad PSM musim ini belum cukup menjanjikan Pemain yang direkrut musim ini rata-rata adalah penghuni bangku cadangan di klub sebelumnya Terbaru PSM kembali menggaet Alex Dusai yang sebelumnya membela PSS Leman Namun kehadiran Alex tampaknya tidak banyak berpengaruh untuk perubahan lini belakang Sebab di klub sebelumnya stopper 23 itu juga jarang dimainkan Hanya bermain pada dua laga dengan total bermain 146 menit Merujuk performa itu Alex kemungkinan hanya akan menambah deretan rekrutan pemain belakang PSM Yang minim berlaga seperti Samuel Siman Juntak, Mahdi Albar, Makaryus Suruan, dan Safrudin Tahar Dengan kondisi ini PSM lebih jeli merekrut pemain belakang Apalagi beberapa pemain andalannya mengalami cedera Seperti Ganjar Mukti, Erwin Gutawa, dan Abdul Rahman Tanpa kehadiran Erwin dan Ganjar lini belakang rapuh PSM pun harus keok 2-1 saat menghadapi PSIS pada laga uji coba di Semarang kemarin Kesalahan dilakukan Safrudin Tahar yang salah mengantisipasi bola Dan menyebabkan PSM menghasilkan satu gol bunuh diri Gol kedua yang diciptakan PSIS oleh Carlos Fortes di menit 93 Juga merupakan kesalahan pemain belakang Yang tidak melakukan pengawalan ketat terhadap striker kebangsaan Portugal itu Pelatih PSM Bernardo Tavares harus melakukan perubahan besar di lini belakang Demi untuk menghadapi Persita Tangerang pada 1 Juni mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!